antara tim komunitas ada boss nester yang tadi dapetin 11 skill bisa goce-goce ke belakang hal sulit banget bagi tim yang bikin Red Bull gagal untuk masuk, untuk ngeras langsung ada fight lagi dengan tembakan untungan yang bagus bagi anak-anak orang yang mengangkat ambil mobil coba untuk terobos masuk coba untuk menahan ya kain yang ada disitu ada di tower skill 1 sejujurnya sementara itu juga udah ada anak-anak data legawat yang bakal manfaatin mobil oke survivors welcome to kalahari round 3 let's go kita bakal liat dimana pesawat bakal berada terbang pertama sampe terbang terakhir yes, bener banget ini adalah round ke 3 ini bakal jadi seru banget karena persaingan antara tim komunitas juga tim FFML sendiri itu ketat banget untuk memperbutkan 6 slot menuju grand final ya betul dan kita saksikan disini ada unite dan juga ada tim 7 tuh bang disana yang bakal berdekatan udah perang juga ternyata bener banget kita liat ternyata udah ada first blood terjadi dan ini adalah Dranix Vendetta ini adalah tim dari FFML yang kemarin sebenernya cukup nyesak gimana mereka harus terpental sampe ke playoff karena beda 1 point doang dan sekarang mereka cukup sulit ya berada di paman tengah untuk dapetin point menuju grand final betul dan kita bakal saksikan disini gimana pengalaman pahit yang mereka telah terima itu dijadikan senjata untuk balas dendam karena balas dendam itu gak selalu buruk bang bener ya kan kadang hal-hal yang kayak gitu juga bisa jadi motivasi tersendiri untuk ngebuktiin bahwa lu itu bisa emang lu kemarin sempet gagal sempet terpuruk ya kan tapi ini adalah waktunya lu untuk bangkit dan sekarang kita lihat ini ada tim side by boss yang di game pertama udah dapetin buyah dan juga pundi-pundi kill yang cukup banyak dan sekarang harus kehilangan satu membernya di early game kalau gua notice memang dari kelemahan para tim dari komunitas adalah mereka kurang di early game tapi ketika mereka masuk di fase mid game mereka mau secure ke zona mereka defense di satu tempat mereka cukup kuat tapi itu bisa dipatahkan karena granat yang bisa disetting untuk daya ledaknya sekarang itu bener-bener memporak-porandakan semua orang yang lagi defense apalagi mereka defense di satu tempat contohnya rumah lantai 2 bener banget dan bahkan gak cuma itu bahkan di tempat terbuka juga granat itu bisa jadi satu petaka kita ingat tadi di ronde kedua gimana RRQ mereka udah punya setup yang cukup bagus legal out udah flanking ke arah kiri tapi 3 member yang dibalik pohonnya harus rata begitu aja dengan granat dari tim The Prime betul dan kita saksikan disini kalian sisi gimana ada JFK Phoenix yang ternyata mereka turun ke daerah comment post yang kalau kita lihat Dranix sendiri punya catatan bagus ketika mereka early fight di daerah comment post tapi gimana kalau misalnya kita lihat Dranix Dranix emang punya beberapa catatan kayak mereka juga sering turun jincet ya tapi masalahnya di playin sekarang mereka itu kayak ketika turun di tempat biasa mereka turun tapi kurang bisa menangin fight disana oke mungkin problemnya adalah ini bukan long term turnamen ya bang karena kalau kita ingat sendiri mereka berhasil turun di daerah comment post mereka ulang lagi mereka ulang lagi karena mereka berpikiran masih ada day selanjutnya tapi di lain sisi udah ada fight lagi ya dari link nih bos bakal ketemu dengan side by boss dua tim komunitas yang lagi kejar-kejaran poin sementara itu satu pemain dari side by boss sudah gak ada ini bakal jadi empat lawan tiga namun sepertinya dari para pemain link sebelum mengetahui hal itu ya karena mungkin kalau misalnya mereka tahu mereka bakal langsung setup lebih agresif lagi sementara disini ada boss netfer yang tadi dapetin 11 skill di ronde sebelumnya bertemu dengan Lufrey dan satu orang udah kenok dan sepertinya sulit untuk bisa ditolong oleh teman-temannya betul di lain sisi juga Riza langsung di end begitu aja ada tembakan dari sebelah kiri dan kanan tersebut untuk menahan haide bakal dipukul mundur haide juga udah kenung wow dan sekarang dua orang dari pemain boss nightmare harus tersisa harus mati-matian haide juga ada di habisin begitu aja oleh Lufrey dan sepertinya fear disini udah kehilangan 50% helpnya dan bakal kesulitan untuk berhadapan dengan para main Lufrey yang seharusnya kalau menurut gue Lufrey bakal bermain lebih agresif coba untuk ngajar pemain boss yang tersisa di bawah yup udah di keker-keker untuk granat langsung dilempar begitu aja oh hampir aja cukup berbahaya disini dan ada pergerakan dari Venom yang membuat ngedelay pergerakan dari Jaira yang mau masuk dari sebelah kiri bener banget dan sekarang Venom udah dekat dengan fear fear bakal 1 lawan 2 seharusnya tapi masih bisa goce-goce ke belakang fear masang glow wall 1 lawan 2 dan udah dikenokkan begitu aja sementara kita lihat I'm God disini dengan HP di bawah 50% posisinya gak bagus karena dia di upit oleh 2 tim iya I'm God bakal coba untuk defense dulu dia bakal coba untuk mengumpat mengulur diri ya bang iya bener banget ini adalah The Prime yang juga lagi ngejar I'm God sepertinya tim yang tadi udah berhasil dapetin Buya dan kilang cukup banyak disini ada OG yang coba untuk melihat dan disitu dia udah melihat pergerakan orang berlari tapi sepertinya gak bakal dikejar karena mungkin para pemain The Prime ini sadar kayaknya ada lebih dari satu tim yang mereka spot disitu betul dan disini ternyata di peran sendiri bakal coba cari dimana mereka tersisa santai banget ya di atas ini mungkin salah satu spot yang gak bakal disangka-sangka sama orang ketika lu sembunyi ya betul mungkin lu bisa contoh tapi enggak karena udah ketahuan udah kelihatan ini bakal satu lawan satu dan bakal sulit banget bagi I'm God untuk bisa selamat dan begitu saja hilang Boss Nightmare jadi tim yang pertama untuk kembali ke lobby iya begitu bener-bener satu mikro yang cukup baik dari seorang Dix dimana dia ngeceknya dengan cukup santai mereka udah tau ada satu orang di belakang tapi dari detail-detail posisi mereka mereka coba cari terus sampai akhirnya bisa ketemu jarang ada orang yang mau ngecek ke sana bang bener banget bener banget dan ini mungkin karena gimana yang tadi lu bilang mereka udah pada nyebar dan mereka kayak cek spot-spot yang kalau dipikirin gak mungkin ada orang bakal sembunyi di situ dan akhirnya bakal ketemu ya tapi ini belum selesai karena The Prime bakal ketemu lagi sama Red Bull dimana kalau gak salah Red Bull sendiri juga udah ketemu sama The Prime di ronde kedua dan kalau gak salah The Prime adalah salah satu tim yang bikin Red Bull gagal untuk masuk ke zona berikutnya iya dan bakal ada tukar tembakan aja tentunya disini bener banget dari posisi udah bagus banget iya dan sekarang kita lihat gimana tadi Pak Ziko juga udah ini ya berhasil nge-nockdown satu orang ya nge-kill malah disitu udah ada satu kill yang didapetin oleh para main RBR bakal dispray langsung gitu aja glue wallnya dan kalau menurut gue disini RBR mungkin gak akan ngebiarkan para pemain The Prime lolos ya iya bakal dikomet begitu aja mengingat The Prime udah kehilangan dua playernya Red Bull Rebellion masih empat orang bakal coba dicari terus ya dan sementara itu kita pindah ke Unite Esports yang sekarang lagi coba untuk ngeras para main game Keponix dan udah ada kill terjadi disitu Unite Esports sendiri udah ngolek simpat kill tapi sayangnya mereka harus kehilangan satu anggota mereka ya harus kehilangan satu orang dari tim mereka tapi it's okay karena udah masuk ke mid game dan langsung ada fight lagi tentunya antara RRQ dan juga Dranix bener sekali karena sekarang disini Dranix dari komen post udah pindah karena RRQ sendiri disitu udah coba untuk bertahan langsung diras aja tapi disitu Razor juga ada berhasil dikenokkan dan lu lihat dari belakang dari samping ada Connor yang coba untuk memberikan tembakan sementara itu satu orang main Dranix sudah dibunuh Ararki Hades disini bakal punya keunggulan yang cukup bagus untuk melawan Dranix 2 kill mereka dapatkan dan sekarang 4 lawan 2 belum berhenti sampai disitu aja Delta bakal dikejar-kejar oleh para main Ararki dan sepertinya ini bakal jadi keuntungan yang bagus bagi Ararki dan ternyata Ararki berhasil meratakan Dranix yes dimana Dranix tadi gue bisa bilang mereka sedikit kebingungan mau ngehajar ke sebelah kiri atau kanan dan Legalot melakukan clutch play dimana dia mencoba predik menggunakan baretanya ternyata kenak down satu orang bener banget dan ini kalau menurut gue bagus banget untuk Ararki yang memang lagi cari poin sementara disini links di bot lagi-lagi beradapan dengan tim dan mereka udah terkenok dua orang sekalipun mereka dapetin satu kill namun links berhasil menangkan pertarungan atas Lufrey wah links nih bos berhasil tusunin Lufrey ini bener-bener gak ketebak banget gameplaynya seperti apa bakal sulit banget tentunya perhitungan poin pun bakal semakin ketat karena tim yang barusan tusun di round kedua di round ketiga mereka nge-up gitu ya bener banget dan kayak bos nightmare team yang nge-up banget di round kedua dengan perlahan 11 kill akhirnya tadi juga tusun sebagai tim ke-12 betul ini kayak bener-bener terputar ya dan The Prime sendiri yang Bu Yah pun baru dapet satu kill dan sekarang cuma tersisa satu orang doang waduh waduh emang dari kemarin bahkan dari FFML sampai ke FFIM di fase playoffnya sekalipun dan juga di fase final group salah satu kunci dimana lu pengen jadi enam tim yang masuk ke babak berikutnya kayak sekarang adalah konsistensi konsistensi tim yang konsisten yang bakalan kalau menurut gue punya peluang besar untuk masuk ke grand final nanti oke dan ini kita lihat ya gimana poinnya ternyata masih gak terlalu jauh-jauh amat dan masih banget mungkin untuk mengejar kayak United Esports tadi udah mendapat 4 poin eliminasi tapi loop wreckingnya harus susun lagi links nih bos tadi berhasil gemilang lagi ini bener-bener gimana ya kita gak bisa calculate siapa yang bakal bermain terus-terusan untuk jadi gimana ya positif lah ya bener banget bahkan kayak kalau misalnya kita ngebahas tentang RRQ Hades mereka aja baru tadi dapetin 4 poin kill dan chance mereka untuk nambah poin lagi masih besar karena masih ada 23 orang yang bisa mereka cari dan mereka masih bisa dapet placement yang tinggi sementara kita lihat disini The Prime dia coba untuk memakai cara dari I'm God yang tadi dibunuh sama anggotanya sendiri bener-bener dibalikin ya kayaknya gue kalau ngumpet gini gak bakal ada yang notice dan kita lihat disini para pemain dari RRQ sepertinya memang gak notice keberadaan satu pemain The Prime mereka lagi coba cari cari-cari lootingan coba untuk menunggu zona selanjutnya ya kan sambil melakukan setup mungkin dan Pac-Man disini udah sedikit gemeteran nampaknya di atas karena dia bakal coba cari udah terdengar stepnya nih dari lantai 2 bener-bener udah di spam begitu aja lo lihat apakah bakal ketahuan apakah bakal kegas nih ya kan Limzy ataukah dia bakal tetap tenang ya kan atau oh enggak oke sementara kita lihat disini para main minion sendiri sepertinya udah dapetin 1 kill atas tim RBR bakal ditahan pergerakan RBR yang ada di kanan dan juga Limzy akhirnya tumbang ya akhirnya tumbang dan kita ngeliat RRQ disini udah mulai comeback dengan 5 poin eliminasinya dan zona ternyata mengarah ke daerah Lynx dan juga unite wah menarik banget karena zonanya mental ke atas dan sekarang Lynx sudah punya posisi yang cukup kuat mengingat apa yang lo bilang gimana tim komunitas ini mereka cukup punya keunggulan kalau misalkan mereka harus bertahan dan sekarang Lynx punya kesempatan itu betul dan mereka ada di pinggir zona yang notabene gak bisa diganggol orang lain gitu bener banget dan sekarang kita lihat gimana dua tim yang coba untuk masuk ke dalam zona secara minion sendiri punya keunggulan yang lebih baik dengan ada di dekat zona mungkin mereka bisa masuk terlebih dahulu dan bakal motong jalur RRQ nanti ya yes dan itu langsung dibuktikan dimana mereka langsung memutuskan untuk masuk ke dalam zona ada patahan yang bisa mereka manfaatkan tapi hati-hati diseberang itu ada shrine dan biasanya shrine selalu ada orang sih kalau tidak salah kalau tidak salah tadi di minima juga kita bisa melihat ada tim nomor 11 udah nunggu di dalam kalau misalkan tadi minion saya memutuskan masuk dari jalur itu tapi ternyata mereka kayak ngebagi spot dengan cukup bagus ya di nomor 11 ini dan lumayan ngalangin jalan RRQ juga tapi RRQ disini bakal ngambil mobil coba untuk terobos masuk ke dalam melewati pertahanan dari tim unite ya udah di open fire begitu aja dimana Connor bakal menjadi pembuka visionnya dari sebelah belakang RRQ Pacman coba mengikuti pergerakan yang dimiliki oleh O'Connor karena udah dipastikan aman gitu ya dan sekarang kalau kita lihat dari pembagian unite esports sendiri harusnya setiap membernya bakal nge spot mungkin 3 tim yang berbeda bahkan wah pembagian vision yang cukup bagus ya dan kalau kita ngeliat disini daerah bayfront ini memang wow RRQ nya lewat begitu aja bos oh iya misi-misi inilah gunanya permisi kalau misalkan kita lewat rumah orang ya dan kita bakal dikasih masuk begitu aja tapi sepertinya RRQ sendiri coba untuk nge-secure satu tempat yang cukup enak dan udah dijaga oleh pemain unite disitu kita lihat gimana RRQ Connor dan juga unite porsi bakal coba untuk nahan dan bakal diras begitu aja terpaksa dia harus mundur karena ada begitu banyak pemain RRQ dan ini bakal dikejar tapi sebenarnya posisinya bakalan cukup luar biasa menarik karena ada beberapa tim lain yang ada disitu sebenarnya juga berhasil dikeknockdown sisa dua pemain unite esport dan langsung di-end begitu aja lo RRQ iya dari every sendiri bakal coba nge-cover dari kejauhan dimana ada granat yang udah dilemparin lagi dari daerah atas unite Fung harus bertahan karena tiga orang dari RRQ ini gak bakal tinggal diam udah langsung diras begitu aja Fung sendirian jauh banget temennya karena mungkin temennya juga harus berhadapan dengan tim lain dan sepertinya Fung coba untuk regroup dan ini bakal sulit banget karena Fung harus berhadapan dengan berapa member RRQ sekaligus sementara every yang ada di tower sendiri mungkin pengen coba memanfaatin kekacauan antara RBR dan juga minion coba untuk mendapatkan kill dan berapa tembakan sudah dilepaskan dan seharusnya disini mungkin cukup enak untuk bisa dapetin kill satu setidaknya tapi tapi ada main minion yang gak terima begitu aja dan langsung dipelontar bener banget karena posisi dari keempat tim ini sebenarnya tadi berdekatan dan sekarang RRQ udah nge-spot fight yang terjadi disitu dan sepertinya mereka bakal coba untuk masuk ke dalam untuk hajar para pemain minion dari karena harus puas sebagai tim keempat yang berhasil disyadar oleh RRQ sementara RRQ sendiri mereka cukup mantap dengan 9 kill dan disitu ada RBR yang ada 6 kill dan mereka tinggal 3 tim tersisa dan ini bakal bagus banget tapi kalau kita lihat di lain sisi yang paling kita lihat di dalam situ sepertinya ada legalot yang bakal manfaatin momentum antara links versus RBR gimana kita lihat para main RBR disitu bakal dihadang menghadang para main links tapi ternyata gak cukup satu orang udah dikenok dan apakah disini para main RBR bisa ngajar para main links atau mungkin para main links akan menambahkan pundi-pundi kill mereka disitu RBR kesulitan zona di belakang mereka juga dan akhirnya para pemain RBR berhasil dilululantakan oleh para pemain links ini adalah duel yang bakal menentukan siapa yang bakalan dapetin bu ya Mr. home dengan 4 kill dan juga Candice dengan 2 kill Mr. home disitu udah nge-spot candice masih harus gulung-gulung Mr. home coba untuk berlindung kebalik blue dan Mr. home bakal maju masih dengan main masih dengan permainan siapa yang bakal keluarin badan duluan dan bakal ditembak duluan tapi mereka masih coba untuk nge-gulung matkid terlebih dahulu mumpulin 100 health Mr. home sendiri bakal coba untuk mancing dengan tembakannya dan sekarang langsung aja pertandingannya berhasil dimenangkan oleh tim komunitas lagi lagi 3 ronde sudah berjalan dan tiga-tiganya tim komunitas berhasil dapetin bu gila tapi sebelum itu kita sambut dulu rafalde silahkan ya thank you teman-teman gue caster gue teman-teman teman-teman